Yang juga jadi sorotan, sodara polisi menangkap pria yang mengaku sebagai polisi dengan pangkat komisaris jeneral. Polisi menyebut, tak hanya mengaku-ngaku sebagai polisi berpangkat komjen, pria ini juga diduga terlibat dalam kasus penipuan. Beginilah rekaman video amatir proses penangkapan polisi gadungan di salah satu bank swasta di kawasan Durian Sawit, Jakarta Timur. Pria berinisial YD ini ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya seorang pria yang menggunakan pakaian dinas polisi bintang 3. Polisi mengatakan saat ditangkap, pria yang mengaku sebagai polisi ini tidak bisa menunjukkan kartu anggota Polri. Setelah ditangkap, kasus polisi gadungan ini dilempahkan ke polda Metro Jaya.